hai oke hari ini tato nya apa nih ini bikin gambar panda panda itu temanya berarti apa javanis gitu mas kesulitannya apa nih kesulitannya bagusnya detail detail apanya ini oke silahkan lanjutkan perjaan Hai balik lagi sama channel ini ketemu lagi sama aku hari ini aku akan membahas sesuatu yang mayoritas laki-laki suka tapi perempuan juga suka yang benceng juga suka semua orang akan suka seni ini jadi aku akan bicarakan masalah seni kenapa seni ada pepatah bilang seni melukis tanpa menghapus itu namanya kehidupan ternyata enggak jadi seni melukis tanpa penghapus itu juga berlaku di tato nah sekarang aku sudah sama seorang tato artis Semarang karyanya udah nggak diraguin lagi lah udah dari tahun kapan dari aku belum lahir sampai sekarang tuh masih nato di aku bareng Mas Haris sekarang jadi Mas Haris ini mulai tato dari kapan dari 96 ya 96 dari tahun 96 kayaknya itu aku belum jadi sigot pun belum aku lahir 97 ya aku belum lahir aja beliau udah nato gitu pertama kali nato itu pakai alat apa kita pakai itu rotary pakai bikin sendiri mbak Oh enggak dijual berarti custom handmade iya tintanya tintanya masih tinta ballpoint rotring tinta ballpoint yang apa tuh yang ada minyaknya gitu apa enggak sih buat rapido jadi tato awalnya alatnya bikin sendiri tintanya dari tinta ballpoint akhirnya berkembang sampai pakai alat yang sekarang dan tinta yang sekarang tuh gimana tuh ceritanya iya mulai kita belajar sama yang senior ya kalau tetap kursus ya main aja ke tempatnya dulu kan info tinta luar susah mbak karena dulu internet nggak semudah sekarang ya jadi nyarinya harus yang bener-bener dulu mungkin punya handphone aja itu udah uang sukeh gitu kan sekarang ah handphone udah kayak beli ciki terus kalau dulu nato pertama gitu bayaran berapa ya sekitar 50 ribu lah itu sebesar apa tato nya terus bentuknya apa selengan selengan penuh iya segini sakila sakila tau sakila nggak sakila tuh satu jengkal satu kila 50 ribu jaman dulu itu udah termasuk murah atau termasuk biasa aja biasa aja biasa aja kan gambarnya cuman itu-itu tok batik kalau jaman dulu gambarnya batik dan sebagainya ambil di itu stiker yang kecil-kecil itu apa naga jadi dulu itu gambarnya masih sederhana alatnya pun juga bikin sendiri karena belum ada yang jual alat tato atau ada yang jual cuman mungkin ada yang jual kita belum tahu saat itu terus setelah 2002 ada yang kasih tahu kita beli kalau misalnya aku nanyain sejarahnya ini videonya ini akan jadi mungkin sehari mungkin 24 jam atau lebih ya kita tanya langsung ke intinya aja kalau kita tanya pengalamannya gimana wah besar sekali kalian kalau mau nanya langsung mau tahu kalian langsung datang ke Semarang temuin orangnya tato sisanya itu kalau pengalaman nih pengalamannya kan udah banyak banget nih dari A sampai Z sampai A kuadrat A plus sekian sekian kali ya Pernah enggak sih pengalaman tato yang paling berharga paling berharga ya banyak temen tambah temen seni kita nempel di tubuh orang gitu Nato orang yang paling berkesan atau mungkin dia artis atau mungkin pahlawan orang yang sekarang jadi orang besar atau berpengaruh dalam dunia apapun gitu siapa semua yang tak gambar ya berkesan sih mbak enggak bedain-bedain kalau tato tersulit tato tersulit ya mungkin realis ya dulu ya realis itu jenis foto foto wajah gitu itu ada berbagai macam jenis apa aja tuh jenisnya iya oriental oriental tuh yang kayak gimana oriental gak japan style tuh Oh yang panda yang pada tadi itu termasuk oriental terus terus Celtic ada tribal ada tribal itu yang gambar-gambar dibagi-bagi lagi ada Samoa apa tuh Samoa Samoa kayak tribal gitu Oke jadi banyak ya jenis tato mungkin ada beberapa yang enggak disebutin sama Mas Haris tapi yang jelas jenis-jenis tato itu banyak dan menurut Mas Haris yang paling sulit yang paling ngeriwa ribet bikin mata kero gitu tuh yang mana yang ribet Celtic kayak nyaman-nyaman gitu enggak annyaman iya kayak annyaman Celtic susah blocking blocking yang warnanya blok gitu kecil-kecil dia Celtic kayak annyaman-nyaman oh oke kalau sekarang itu juga susah gitu oh deadlock apa tuh ya sejenis tribal juga dia hitam oh oke enggak color kayak New School loh kalau yang color-color tuh akan lebih ribet gak atau malah justru lebih ribet yang cuman satu warna hitam aja gitu ya nggak ada yang nggak ada yang ribet sih mbak kan detail tingkat detailnya kita selalu belajar tuh kalau sekarang kita lihat di YouTube itu kan banyak nih petato-petato yang udah profesional dan beliau-beliau ini yang udah pro ini agak sure mungkin cewek ditato bagian daerah yang biasanya enggak biasanya enggak terlihat oleh orang ditato disitu tapi di YouTube dipertontonkan dan dia bilang duit buat anak istrinya pun dari situ gitu loh pernah enggak dapat pengalaman yang cewek tattoo tapi di bagian intim gitu iya pernah sih pernah dimana tuh iya biasa sih mbak mikirnya kan kita kerja profesional di daerah apa payudara kah atau payudara pernah terus di atas sini sama di belakang sini kalau kayak gitu kan berarti harus lepas dong lepas belakang atau celana dalem dong di itu pakai anduk mbak jadi ditutup sebagian yang like gitu tuh ada pekewo pekewo tuh apa mas pekewo tuh nggak enak sungkan ada rasa-rasa sungkan gitu nggak kek iya tetep rasa sungkan tetep tapi kan kita profesional mbak jadi tetep dilakuin aja kadang nggak mikir sampe kesitu yang penting gambar gitu ya yang penting gambar terus nanti setelahnya kadang kepikiran loh kalau terus kepikiran setelahnya itu ngapain biasanya mas? langsung di chat orangnya? enggak 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 ết posted setelah 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 Gak memungkini maksudnya pekerja seks komersial juga banyak yang mencintai Tato gitu kan Tato itu kan seni, boleh dicintai oleh siapapun gitu Mungkin nih beliaunya, merekanya itu agak nakal Yang mungkin bisa ngomong kayak Mas aku rakyat duit-duit sih tak bayar main woy gitu Ada Ada? Iya Sering? Ya gak sering tapi ada Terus dibayarnya pilih mas? Iya Dikhlasin aja mbak Dikhlasin tuh di Loske? Gas? Jadi di iain? Enggak lah Kenapa? Kalau alesannya gak di iain kenapa? Takutnya Ya Reputasi kan Sayang kalau Iya Terima kasih Dikhlasin aja mbak Tengah 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 Takutnya mungkin kalau misalnya sekali diiyain yang berikut-berikutnya nyamber terus Jadi BTW Mas Haris ini bisa home service jadi bisa dipanggil ke rumah alatnya dibawa sendiri bener ya mas dirakit sendiri ternyata aku baru tahu kalau alatnya itu tuh rakitan maksudnya nggak yang langsung nyamber nyamber maksudnya nggak kayak air dryer yang alat sama kabelnya nyambung gitu loh ternyata tuh ada sambungannya terus ada tadi yang dibalut-balut itu tadi terus ada jarumnya dimasukin sendiri ternyata rakitan kayak gitu Pernah nggak sih diremehin alah tenan rakyat alah pisau rakyat api rakyat gawainnya kayak gitu tuh pernah nggak mas? Pernah sih iya Terus gimana? Iya kita bikin dia yakin aja mbak Dengan cara? Iya kerja yang bener gitu aja Sejauh ini pernah nggak dapet keluhan gitu mas? Untuk saat ini enggak sih Enggak? Iya Wah keren Katanya emang Aman-aman aja Kalau Tato paling seneng tuh Nato orang yang kayak gimana atau Nato bertema apa? Aku seneng Japanese style dan seneng orang yang kuat lah Jadi kan Kalau Marshal tadi kuat nggak mas hitungannya? Masuk kuat gitu Itu jawabanis ya? Pandai itu kan jawabanis Termasuk kuat? Kuat Indikasi kalau orang ini tuh di Tato kuat tuh apa? Ini kan langsung selesai kelar Enggak ada tahap lagi, enggak tahap lagi gitu Kalau bagian yang paling sakit gitu Banyakan sini ya? Apa namanya ini? Ike Kempeng Kempeng Apa? Lempeng Lempeng Itu sakit Kaki Kaki itu sakit? Kaki bisa sakit Apa? Bagian mana? Jempol Apa nih? Apa? Tempurung kaki Itu sakit mas Kalau telapak kaki Siapa yang mau Nato? Enggak mungkin bisa Bisa tapi nanti hilang dia Jadi Tato itu harusnya ada di daerah mana aja? Di daerah yang berpori-porika atau berapa Cuman berpori-pori aja Bikin Tato yang kayak tadi tuh, panda Kesulitannya tuh ada di mana? Tadi kan aku liat tintanya gak cuman hitam Ternyata ada yang Oh abu-abu gitu Gak sulit sih enggak Gak sulit? Enggak sulit Tapi tadi aku liat tuh Mas Hadis tuh ada yang daerah kulit yang belum digambar Tapi Mas Hadis langsung sikat pake Langsung maksudnya Langsung pake jarumnya Gitu Ya karena udah Kebiasaan kali ya Udah dari 96 Bayangnya itu ngomong berarti berapa tahun? 23 tahun Sekitar 23 tahunan lah Tahapan Tato Misalnya aku belum pernah Tato sama sekali Terus aku tuh harus punya pengetahuan apa Untuk aku mau Tato gitu Aftercare Terus Sterilisasi Sterilisasi Tari gak itu jarumnya Ya itu kok Terus gambar-gambar apa yang Kira-kira ada maknanya kan gue Sakit gak sih Mas Tato? Sakit Tapi kalau kecil masih bisa ditahan kan Misalkan kalau kecil cuman 15 menit Cuman mas naik kecil cuman mancet gitu kok Garis kok apa pun koreng jenengnya Iya untuk coba-coba kecil dulu aja Kalau takut Nanti kan lama-lama gede sendiri Sampai parte selamat menikmati yang jelas bayar yang jelas itu ya kita sama-sama jaga untuk perawatannya jadi bukan cuma tukang tato-nya aja yang hati-hati customer juga dihati-hati hati-hatinya itu gimana tuh? jangan kena air dulu jangan di garuk sakit kali ya habis tato di garuk nanti kalau dia mau sembuh kan biasanya agak gatal itu kalau tahapannya tato tadi misal aku mau tato nih terus aku udah milih gambar terus tahapannya di apa? tadi di di thermal ya? thermal? thermal itu apa? thermal kopi di mal ya? di mal, bahasa tukang di mal aku tau itu dari yang benerin rumah di mal sih ternyata di mal tuh di bled apa sih? di bled di kopi pakai karbon terus ditempel aja eksekusinya tujep-tujep jarum tadi aku lihat itu mas haris punya tiga alat yang berbeda itu apakah beda-beda fungsinya? beda-beda semua liner untuk RL round liner untuk garis terus RS untuk blocking yang selah-selah sempit tuh yang kayak apa? samping-samping ombak terus shader round magnum dia ngedop mbak jadi dia gak break nanti jadinya gak break tintanya tapi ngedop jadi buat arsir arsir tipis terus kalau ada beda gak sih alat itu untuk cowok sama untuk cewek? sebenarnya sama cuman kalau yang cewek mintanya kadang suaranya itu lomba oh keren kalau yang kita pakai rotary dia kan suaranya pelan tapi kecepatannya sama? sama rasa sakitnya sama? sama oh doa ya cuman beda di suara aja kenapa gak dikasih peredam itu gak ada ya mas? ada yang minta di silent oh ada tombolnya mungkin ya silent itu kalau untuk alatnya mas haris itu beli atau buat lagi? itu saya percaya sama satu orang temen saya mbak keren sih dia handmade iya wow itu handmade iya pantas tadi harus di belepet-belepet itu biar gak licin aja terus setiap bulan setiap bulan ya apa udah lama dipakai atau apa service sama orang satu orang itu handmade ya kalau tintanya mas? tintanya kita ambil supplier yang terpercaya jadi jadi jangan beli tinta sembarangan cimba jangan jangan pakai tinta bulpen lagi ya kalau sekarang ya sekarang udah jangan terus kalau misalnya harga harga alatnya tuh harga alat masih kalau yang itu handmade ya terjangkau sih lebih murah handmade daripada ada yang beli jadi ada yang murah banget kisaran berapa kalau alatnya aja? alatnya aja ya 500 itu tapi belum termasuk jarumnya apa segala macam sama yang biru-biru tadi iya kita harus beli sendiri kalau tintanya? tintanya 1 os ada yang 200 ada yang 150 malah mahalan di tintanya? iya kalau kita kan gak beli dikit tinta pasti kalau merah aja misalnya full color ada varian ada crimson ada break ada berarti tukang tattoo tuh sama dengan tukang make up gitu kan kalau tukang make up lipsticknya ada pink apa pink apa macem-macem di tattoo juga sama merahnya pun beda-beda gitu ya banyak hijaunya ada banyak mamam jangan menyepelekan orang tattoo gitu ya kalau mas hari sendiri nih bayarannya sistemnya gimana? sistemnya aja gak usah sebut nominalnya kalau aku tingkat kesulitan gede kecilnya gitu aja buat kalian nih yang kepo harganya terus hasilnya punya mas haris itu kayak gimana tatonya bentuknya kayak gimana warnanya bagusnya kayak gimana kualitasnya apa segala macem kalian langsung dateng ke Semarang dan ada instagramnya mas? ada apa tuh nama instagramnya? haris tattoo semarang haris tattoo semarang nanti instagramnya ada di bawah sini haris tattoo semarang jadi kontak WA-nya tercantum di instagram kalian langsung bisa hubungin dari situ menurut aku ya ini recommended karena ini bisa pertama home service jadi ada beberapa orang yang mungkin gak nyaman di tempat tattoo iya banyak aku misal punya studio tattoo yang ber AC tempat tidurnya udah gimana-gimana pokoknya fasilitasnya udah oke tapi mungkin banyak orang yang kurang nyaman mungkin malu atau mungkin kalau apa namanya pas di tattoo sakit jadi teriak teriak kan jadi malu ya mungkin ya atau mungkin gak bisa rokok bisa juga atau mungkin harus minum dulu sedikit gitu kan jadi mas dari sini bisa home service dateng ke rumah anda tapi dengan ada tambahan biaya pastinya ya kalau jauh bisa luar kota gak mas? bisa tuh bisa luar kota ya tinggal kalian add eh add langsung follow instagramnya langsung kontak WA-nya dan itu tadi cuplikan-cuplikan tatonya Marcel panda pakai baju zirah berdiri di bunga lotus ya filosofinya kurang lebih begitu kalau kalian gak paham atau kurang jelas mbak tako ombe Marcel dewe jadi buat kalian don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian buat kalian yang suka tattoo juga harus nonton ini siapa tau mau nambah tattoo lagi ya kan misal nih kalau ada anak muda yang masih gaya-gayaan bikin tattoo sembarangan gak ada filosofinya biar keren biar aku sangar apa nih pesannya mas di pikir dulu cari konsep yang bener gitu aja karena? ya nanti kalau nanti nyasel di cover up mendingan ya konsep dari awal kan buat selamanya kalian ya buat kalian wahai anak muda atau udah bapak-bapak always om-om always kakek-kakek yang mau tattoo biar keren-kerenan aja ya jangan sampe tattoo ibarat MBA gitu always kebablasan ya bingung waduh elai tattoo ne jebole makna ngeko yang ngono akhirnya cover up ganti apa yang belat-belatan gitu ya kan gitu aja nih videonya gak usah panjang-panjang semua keterangannya tentang mas haris dan tattoo-tato itu ada di description box budaya akan membaca wahai manusia see you in the next video bye